Ya masih bersama Siagama Torowong Banjarnegara ini Susuki Keri 1 kosong ya maaf banget di luar suasanya lagi hujan beras ini jadi suara kita nggak bisa jelas jadi suaranya enggak jelas banget ya ini permasalahannya kalau hidup susah terus kalau digas itu ada suara seperti nembak jeput 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 itu nanti kita cek bagian mana yang bermasalah nah ini coba kita hidupin dulu ya Nah ini kebetulan rada mending tadi stator padang sekali coba didengarkan suara mesinnya nah itu judul 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 nah itu oke itu permasalahannya jelas mobil berebet stator susah berebet terus tenaga mesin juga ngedrop otomatis bahan bakar juga jadi boros Oke kita cek saja nanti berarti kita pakai tangan saja ke bagian sebelah sana untuk mengecek apakah ada busi yang mati itu yang menyebabkan seperti itu kita coba kita lepas satu persatu businya kalau kita lepas mesinnya mati berarti pengapian sini businya bener nah berarti nomor satu betul itu mesinnya langsung mati kita hidupin lagi maaf ya enggak ada orang jadi kita ya sendirian pelan-pelan aja ya kita hidupin lagi dulu nah ini sudah hidup lagi kita cek busi yang kedua nah nah ini juga mati suaranya enggak enak sekali nih ini pasang dulu kita hidupin lagi waduh ini musuhnya soalnya belasannya enggak stabil sama sekali kita perbesar dulu idulnya ya supaya mesinnya enggak mati-matian mana ini kelihatan ya nah ini kita perbesar dulu secara ya kurangnya enggak enak sekali nih nah ini sudah mendingan tidak kecil banget coba kita cek busi nomor tiga ada perbedaannya apa enggak nah ini nomor tiga enggak ada perbedaannya sama sekali kita lepas ini tanda-tandanya berarti busi nomor tiga itu bermasalah ini oke busi nomor tiga bermasalah terus busi nomor empat kita lepas juga nah ini kan mati mesinnya oke berarti nanti busi kita lepas aja sekalian itu berarti busi bermasalah juga nanti kita lepas businya oke oke lah kalau para youtuber atau mekanik pemula kalau masih bingung saat melepas kabel busi ini saya kasih contoh untuk memudah kita kerja nah ini misal kita akan posisinya masih di angka 1 2 seperti ini kita pasang dulu sebagai contoh aja ya kalau yang sudah berpengalaman itu enggak perlu seperti kita kerja seperti ini ini kita kasih contoh aja untuk mempermudah supaya nanti saat melakukan pemasangan enggak tuker-tuker kabel businya ya nah caranya misal kita lepas kabel busi nomor 1 nah kita kasih tanda seperti ini 1 terus misal kita lepas kabel busi nomor 2 kita tulis 2 terus yang ketiga tulis nomor 3 terus yang keempat ditulis nomor 4 nah itu caranya untuk mempermudah nanti kita akan melakukan pemasangan oke terus kita lepas dulu businya ya oke kita lanjut lagi lah ini tadi busi sudah kita lepas keempat-empatnya bentar 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 nah ini bisa dilihat kira-kira ada permasalahan enggak ini ini tadi ini busi nomor 1 ya ujungnya kecoklatan tapi di bawah sini agak basah nomor 1 kita tepikin dulu terus yang nomor 2 ini coklat ada ini kehitaman ya ini yang tadi nomor 3 pas kita lepas itu enggak ada perbedaan ini nah ini dia terlalu basah ini nah ini dia terlalu basah dan bergerak ini terus ujungnya sini juga nah kita lihat ini berjelas ya nah ini ini ada kecoklatan yang nomor 4 ada kecoklatan terus ini ada kehitaman nah ini kalau seperti ini berarti tanda-tandanya bahwa oli mesin tersebut sudah mulai ikutan terbakar ke ruang bakar sehingga bagian disini enggak bisa bersih sekali ini harusnya dia bersih kalau warnanya coklat coklat semua sama ujung sini dan sini kecoklatan tapi hitam seperti ini bisa jadi oli sudah naik sehingga pembakarannya tetap kurang maksimal nanti busi yang nomor 3 kita sisihkan dulu nanti kita bersihkan dulu oke kita bersihkan dulu ya oke kita lanjut kita cek businya ini yang nomor 3 tetap kita coba cek dulu ya seperti apa hasilnya kita lihat di tester disini masih terkonek apa enggak tuh 0000 berarti sebenarnya menurut tester dia pasti bagus oke ini nomor 3 tadi yang nomor 1 dulu seperti apa harusnya 0 ini oke aman dan 0000 berarti aman nomor 2 berapakah tahanannya nah 0,000 kilo ohm bagun nomor 4 berapakah ini harus 0,000 terus bergerak terus bergerak sebentar dulu ini belum kenceng ini harus seperti ini nah dia 0,000 itu ya oke berarti masih bagus kita tinggal cek keregangannya kita menggunakan filler ukuran 0,80 ini kelihatan tempat guys 0,80 ini nah itu 0,80 nah ini seperti ini biar kelihatan 0,80 nah ini pakenya 0,80 untuk mengukur celah atau keregangan busi tersebut nah ini sebagai contoh misal seperti ini filler kita masukin kesini nah ini kalau masuk seperti ini terus gak lepas berarti ukurannya sudah tepat ini kan gak lepas tadi oke kalau kita masukin seperti ini terusnya kita seperti ini gak lepas ini kan gak lepas oke tuh miring berarti udah bagus terus ini kita masukin juga filler nih kita miringin seperti ini ya kan gak lepas berarti masih bagus setelahnya cukup berikutnya ini nah kita masukin nah ini gak jatuh kan berarti masih bagus nah ini yang satu nanti kita cek juga gak masalah dulu ini oke kita giniin gak jatuh berarti masih bagus setelahnya oke tinggal kita akan melakukan pengecekan kapal busi nah misal kita cek nomor busi kabel busi nomor satunya dulu ini ujung sini kita masukin soketnya strof yang merah hitam juga boleh gak masalah kita urutin kabelnya nah kabel busi ini ke sini kita lihat sana hasilnya seperti apa di tester kabel busi nomor satu nomor satu ini ya nomor satunya mana ini nomor satu ini 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 nomor satunya ini itu harus connect ini kalau gak connect nah itu kelihatan tadi itu kita baca itu berapa 3,62 kilo ohm 3,62 kilo ohm kalau masih lihat seperti ini nah seperti ini kita taruh gimana ini biar jelas saudara saudara nah kita ulangi lagi ya biar teman-teman lihat berapa kilo ohm itu 3,5 eh 3,61 kilo ohm bagus terus nomor dua cek nomor duanya berapa kilo ohm satu sini gak apa-apa ini nah seperti ini ya biar kelihatan coba mobil yang benar sepak gue tikungan pak nah ini nomor tiga kecek juga dulu ini nomor tiga kita mana ini ini nomor tiga mana ini nomor eh nomor dua ya salah maaf yang nomor dua ini nah itu lihat 3,269 3,26 oke bagus terus nomor tiga kita cek juga nomor tiga nah ini berapa 3,01 kilo ohm masih bagus nomor 4 kita cek juga berapa 4,8 kilo ohm ya yang penting oh iya satu lagi ini yang kokohil yang kokohil kita cek juga ini berapa 0,96 kilo ohm oke berarti untuk busi dan kabel busi ukurannya masih sesuai dengan spek cuman tadi kita pas ngecek yang nomor tiga sudah kurang bagus makanya nomor tiga nanti kita ganti saja oke seperti itu untuk pengecekan busi dan kabel busi oke masih bersama siaga motor wong banjar negara nah ini teman-teman subscriber atau youtuber dimanapun anda berada kalau pengen tahu cara mengganti platina seperti ini cara-caranya nah ini kalau misal kita susah memposisikan knock yang disini paling tinggi tinggal kita mudah aja gak usah repot-repot ini kita lepas dulu boot yang disini kita lepas boot yang ke delco nah kita lepas setelah itu dulu ya kita lepas dulu terus berikutnya kita kita lepas mur yang dapat platina disini menggunakan kunci delapan nah ini nah seperti ini kita lepas dulu soalnya ini mur nya ada dua jadi kita harus melepas satu jangan lupa kabel-kabel nya jangan sampai nanti pemasangannya lupa oke kalau sudah itu ini mur yang di dalam ini kendor juga nah seperti ini nah ini kan kabel yang sini bisa dilepas ini nah oke setelah kabel ini dilepas kalau teman-teman pengen lihat seberapa gate nya ini bisa kita putar ini ini kita putar pada bagian yang tertinggi tonjolanya mana ini nah ini pada bagian tertinggi kita lihat ya sebentar kita tunjukin biar teman-teman tahu mana ya ini posisi disini susah juga ini 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 kamera kita gak bisa masuk ini saudara kita perkecil dulu nah di dalam sini ini susah sekali bagian sudah gelap intinya pokok intinya ini bagian yang knock disini nanti harus dapat senilang tertinggi knock ini yang ini harus dapat knock yang tertinggi misal ini knock tertinggi ini ada empat macam satu dua tiga empat nah ini kalau bisa disahakan ini gak boleh seperti ini kocak ini kalau kocak seperti ini nanti juga pengaruh sama hasil platinanya itu kurang kurang akurat ini ini kalau kocak seperti ini berarti as bagian dalam sudah kena ini harus dibetulin cuman kita waktunya lagi belum sempet jadi kita bongkar dulu aja platinanya seperti apa ya ini kita lihat dulu ini kita berlepas ini kondisinya yang susah juga kita menganggir gambarnya oke kita kendurin aja dulu bongkar platinanya duanya ini nah ini kita kendurin ini juga kita kendurin pakai obeng plus kalau ini kebetulan disini ya demin ada plus berwarna warna ini nah ini baru kalau sudah kendur seperti ini nah kita ambil bisa ini oke ini sudah terlepas yang saya tadi maksud ini bagian yang knock disini ini harus dapat bagian yang dapat tonjolan yang keempat ini tadi yang tertinggi nah misal seperti ini nah kurang jelas ya nah bagian ini knock ini dapat tonjolan yang disini yang paling tertinggi berarti empat empat macam ini tonjolannya ya ini empat empat buah berarti kan untuk misal satu tiga empat dua oke nah untuk mengecek seperti apa kerusakan platina disini ini nah kalau platina yang rusak biasanya ini gak rata disini permukaannya ini gak rata nah permukaan disini sudah gak rata terus kebalikan disini juga permukanya gak rata ini berarti kalau sudah aus lebih baik diganti oke tapi ini kebetulan ya masih bisa dipakai cuma aus sedikit nanti kita amplas saja sedikit ya biar rata kembali kita amplas dulu nanti tinggal kita akan melakukan pemasangannya kita amplas sebentar oke untuk cara pengamplasannya kita ini amplasnya dilipat jadi kanan kiri terus dimasukin seperti ini nah tinggal kita gas rack saja seperti ini pelan 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 sampai benar-benar permukaan disini rata ini permukaan sini rata dan ini juga rata nah ini kalau sudah rata jangan lupa dibersihkan kita bisa menggunakan misal seperti ini kertas bungkus apa tadi nah seperti ini kan supaya kotorannya itu menempelnya di kertas ini tidak menempel disini soalnya kalau ini kita sehabis mengamplas dan dibersihkan nanti efeknya apa efeknya tidak akan keluar api sehingga mesin tidak bisa hidup oke oke ini sudah bersih ya nah untuk pemasangannya kita tinggal pasang saja seperti ini jangan sampai terganggu baut-baut tersebut harus posisinya ini benar-benar rata mapan ini harus datar ini harus datar ini kalau misal tidak datar nanti setelannya tidak bisa kurat nah kita setel dulu kita kejenin sementara dulu ya biar mapan dulu setelah nanti mapan baru di setel seperti ini yang penting sudah makan dulu nah kalau sudah seperti itu lah kalau teman-teman di rumah masih bingung berapa sih celahnya bagaimana cara mengukur celahnya nah kita bisa menggunakan kertas ini bukusnya kita masukin di celah-celahnya ini tadi nah celah platina tadi ini kita geser kesini ya biar tahu kelihatan nah yang saya tadi masuk ini tonjolan yang tertinggi itu itu nah ini kita masukin kesini kecelahnya yang penting kertas ini harus benar-benar bersih kita masukin dulu kalau kita mengukur gak punya filler nah ini kebetulan itu langsung tepat itu ini kurang lebih sekitar 0,40 ini ya 0,40 ini harus tidak boleh kenceng banget seperti itu baru kita kencengin supaya gak ubah setelahnya kita cek lagi tadi pas posisi knock paling tertinggi ini nah kalau sudah ini masuk seperti ini kurang lebih 0,40 kalau gak punya filler kalau yang sudah profesional itu bisa pakai perasaan aja itu gak perlu kita pakai seperti ini ini untuk belajar pemula misal pengen lihat renggangannya itu seperti apa ya seperti itu saudara ini kalau sudah kenceng bocang ini tinggal dimasukin lagi kesini nah kita masukkan lagi baru boot yang atas itu dikencengin ini kita geser lagi biar enak ini dikensengin dulu ini kita tahan disini kita kensengin nah setelah kencang ini kabel yang tadi yang ke kondensor ini dipasar kalau misal diganti yang baru berarti nanti kalau ganti kondensor sama platinanya satu set supaya hasil pengapiannya lebih maksimal oke tulang kita disini gak mengganti cuma membersihkannya saja seperti itu kira-kira caranya kita pasang dulu nah setelah ini dipasang kita kencengin nah ini udah terpasang aman aman baru nah ini kalau kalian di rumah pengen ngecek pemasangannya sudah betul apa belum tinggal kita kunci kotak on mobilnya kalau sudah on seperti itu kita gerakan seperti ini keluar apinya apa enggak kalau belum berarti pemasangannya belum betul harusnya ada apinya ini nah itu bunyi kan kalau bunyi tersebut berarti tandanya udah ada api nah itu berarti pemasangan dan gapnya sudah betul nanti tinggal kita akan yuk kelihatan enggak gapnya kelihatan ya kasihan sayang banget ya enggak apa masalah ya posisi ini kita yang susah sekali kita kembalikan ke posisi semula tadi ini setelahnya dulu kita pasang dulu botnya oh iya kita offin dulu musimnya kita offin dulu musimnya ini kita pasang dulu nah setelah ini dipasang terus nanti rotor ini dipasang sama kabel busin dipasang berarti kita coba hidupin oke nah setelah ini kopdelko dipasang terus yang ke koil jangan lupa dipasang coba kita hidupin musimnya ya kira-kira kira-kira bisa apa enggak setelah kita dilepas platinanya kita hidupin dulu nah itu langsung hidup saudara itu tadi seperti itu nah untuk pengecekan disini cara menyetel timingnya sebentar berat urusannya nah ini untuk melakukan penyetelan timingnya saudara oke setelah tadi udah hidup kita ini kendurin kan ini tadi kita asal kenceng aja yang penting bisa hidup kita kendurin lagi kita putar berarti berlawanan jerum jam berarti ke sebawah nah dia RPMnya langsung naik gitu nah kalau kita seperti ini dia akan turun berarti pengapian turun tapi kita kalau geser berlawanan jerum jam pengapian berarti maju kita cari RPM yang paling tertinggi aja nah seperti ini cukup jangan terlalu mentok sekali nah segini aja kita kencengin oke nah ini insyaallah pengapian sudah kita dapatkan tenaganya nanti kita cek jalan seperti apa oke setelah ini selesai untuk penyetelan platinanya seperti itu atau penyetelan atau penggantian platina susu ticari satu kosong oke 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 oh iya masih bersama sega motor wong banjar negara lah ini tadi untuk pemasangan kabel businya kalau kita kasih tanda seperti tadi kita gak perlu repot-repot ke belakang lihat ini nomor busi berapa berapa tinggal kita pasang tadi angka satu ke satu yang kedua kedua yang ketiga ketiga yang keempat keempat jadi kita gak perlu repot pastikan kabel disini gak lawer ke nalpot sana bawah maksudnya kalau lawer ke bawah nanti menyebabkan gosong dan jadi merebet oke kita tutup dulu ini bagian sini kita tinggal akan menyetel karburator kita setel karburatornya dulu nah ini kita setel dulu karburatornya ya nah kita buka seperti ini kita lihat bawah sana nah ini kajikan RPM kita naikkan kita turunin lagi dulu ini untuk setelan langsannya ini disini nah ini CRPMnya kecil kan oke nah kalau untuk menyetel disini sebentar ya kita ambil alatnya dulu eh lanjut nah untuk menyetel kita menggunakan ring 10 ini yang tipis kita masukin ke setelan angin setelan angin posisinya disini nih soalnya ini posisinya kalau pakai obeng di atas kita harus lepas box ini jadi kan kelamaan kita pakai ring saja untuk menyetel putaran langsam tersebut setelan angin kita dulu susah juga ini gak ada kata-kata susah yang penting kita berusaha kita dulu ya gimana ini kita belum dapatkan ini kita belum dapatkan setelannya ini saudara nah aduh lepas lagi ini kita putar kita putar setelan disini sampai mau mati kalau mesin mau mati baru dibuka dicari RPM yang paling tertinggi nah itu tandanya berarti setelan angin sudah tepat nah terus kalau di starter seperti ini kita matiin starter ringan kita gak perlu ngegas langsung starter hidup berarti setelan sudah tepat kalau belum starter masih panjang setelan angin dibuka lagi oke seperti itu untuk penyetelan carburatornya oke oke nah nanti kita tinggalkan tes drip seperti apa kira-kira tetap ada masalah apa enggak oke oke begitu kira-kira saudara sampai jumpa